Politisi Muhammad Rifkiniza Bekar Sayuda Resmi menjadi calon anggota legislatif dari Partai Nasdem. Ia menjadi salah satu caleg dari Nasdem di Dapil 1 Kalsel. Pada pencalon ini, ia juga mempertahankan posisinya saat masih di PDI Perjuangan untuk buakili Partai Nasdem Kalsel pertama kalinya di DPR RI. Ia mengakui jika lolos di Pilek 2024 tersebut, hanyalah sebagai anak tangga untuk baju di Pilgub Kalsel 2024 mendatang. Hal itu diungkapkannya langsung saat memperingati ulang tahunnya ke-41 di KVMRK Sabtu malam lalu. Komunikasi dengan Nasdem ini sebetulnya sudah lebih dari satu tahun yang lalu. Ketika kami masih sama-sama di DPR RI, dan saya sudah ketemu dengan Pak Ketung, Pak Suria Palok, sudah lebih dari satu tahun yang lalu. Waktu itu konteksnya, pembicaraannya adalah soal ide, kejasaan untuk menghadirkan kalsel baru, kalsel yang lebih baik dalam konteks 90. Belakangan, setelah tiga bulan yang lalu, saya menurutkan diri dari PDI Perjuangan. Saya kan tidak punya status apapun di partai politik. Saya mengibadatkan, saya ini Duda Politik. Pada saat saya jadi Duda, di politik, ada yang datang ke saya dengan serius? Ya, saya terima. Dan hari ini keputusannya saya masuk di DCT. Daftar calon tetap, calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Nasdem, Dapil Karasel 1, nomor 2. Secara pribadi, tentu saya ingin mempertahankan kursi saya di DPR RI di Senayan. Dan karena sudah dipindah ke Nasdem, saya berharap Nasdem akan kecak telur di Dapil Karasel 1 pada tahun 2024 yang akan datang. Ketika demikian, jujur, Pilek ini hanya anak tangga yang akan saya lewati untuk insya Allah tetap ikut dalam pemilihan DPR RI dari Partai Nasdem, nomor 2. Ada Piran Susu, sampai memilih nomor 25, mengingatkan ke sebagai petahanan. Biasanya kan nomor 21. Saya itu punya pengalaman 5 tahun lalu, baru masuk PDI Perjuangan dikasih nomor 21. Yang terjadi konflik internalnya tidak berkesudahan. Karena bagaimanapun ada kawan-kawan yang lebih lama di partai, berkarir di partai, yang berus partai, itu merasa lebih berhak untuk mendapatkan nomor 21. Bergabungnya Rifqi ke Nasdem, juga diakui sudah ada pendekatan sejak setahun yang lalu. Hingga saat ini, ya keluar dari PDI Perjuangan, tawaran di Partai Nasdem pun muncul dan bergabung di partai yang diketuai Surya Paloh itu. Zain Palepi, Duta TV, Banjarmasin.